Intro Kemiskinan masih saja mengelih di bumi Anjuk Ladang ini Bagaimana tidak seorang nenek rantai yang hidup di bawah garis kemiskinan ini berharap agar pemerintah daerah bisa membantu meringankan beban yang selama ini dipikul Seorang warga asal desa Bukur kecepatan perhatian Trawo, kebupaten Nganjuk harapkan adanya perhatian pemerintah daerah pasalnya nenek berumur 71 tahun ini pernah beberapa kali mengatakan kepada pemerintah desa untuk dibantu namun oleh pemerintah desa tidak ada tanggapan Indak Suparmi adalah seorang wanita berusia 71 tahun meskipun kondisinya tak lagi muda namun pahitnya kehidupan membuat dia harus berjuang menges rejeki dari memolong untuk mencukupi perekonomian keluarga dia harus berhemat karena hasil memolong hanya 20 ribu dalam sehari dia hidup bersama anaknya yang bekerja di pengolahan tahu namun gajinya masih tidak mencukupi untuk kebutuhan bahkan untuk keperluan sehari-hari dia harus mengambil air sekitar 30 meter dengan jalan kaki tidak hanya itu saja kondisi rumah yang tidak layak membuatnya semakin miris beberapa bagian rumah yang terbuat dari papan dan bambu bisa terancam robo selain itu saat musim penghujan air masuk ke dalam rumah dan membuat lantai rumah banyak gendangan air dan kamar tidur yang tak layak juga tak luput dari air hujan karena atap bocor sampai di ngajuk terus sampai di ngajuk rapat waktu coblosan saya juga jadi saksi Mas Nopi ini sungguh-sungguh bukan mainan indang indang semenjak kecil memang BDI tidak mau berubah sama sekali dan sekarang berjuang demi Mas Nopi Alhamdulillah Mas Nopi bisa jadi wakilnya Pak Marhen waktu rapat itu saya ketemu Pak Marhen juga malah jabatan tangan di kantor BDI itu di ngajuk ini saya bicara ini enggak main-main enggak saya itu bukan enggak ikut bilang ikut enggak saya sungguh-sungguh mengharapkan sama Pak Nopi saya ini masyarakat yang enggak punya dan menjunjung Pak Nopi bisa jadi Pak Bupati Alhamdulillah bisa jadi saya doakan Pak Nopi selamat menikmati Dari Ngajuk Jawa Timur Ngajuk TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati